Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mode busit yang akan rilis di akhir tahun 2024 ya Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru lagi yaitu mode Z-Boost 5 Double Decker ya Ini sudah ada 3 saksis teman-teman yaitu ada Volvo, ada Scania K450, ada juga masih 2445 Nah, untuk modnya seperti apa? Tonton video ini sampai akhir ya dan untuk info-info lainnya nanti silahkan teman-teman subscribe ke channel ini channel Mas Angga dan juga channelnya Pak Farid Oke, langsung aja kita review ya disini ada armada pertama yaitu menggunakan Saksis Volvo B11R untuk Volvo-nya ini kurang lebih sama ya untuk tampilan luar dengan body yang kemarin teman-teman karena untuk tipenya itu sama mungkin untuk bedanya nanti akan saya terangkan ya lebih lanjut di video ini teman-teman untuk Volvo-nya ini juga keren ya mantap terus untuk bagian atasnya ini sama ya standar ya ini menggunakan velg entah ya Ragnar atau apa ini velgnya yang tahu bisa komen ya untuk deck bawahnya ini menggunakan slipper ya bisa teman-teman lihat kayak ada kursi yang memanjang gitu ya untuk kacanya juga berbeda kalau biasa kan seperti kaca di atas ini namun ini berbeda lebih kecil-kecil dan di bawahnya itu hitam menandakan ini adalah slipper oke ini gambar yang kedua ini seperti yang Scania kemarin yang sudah kita review yaitu K450CB ini sudah ini ya dashboardnya kelihatan pokoknya dan juga logo Scania-nya yang tentunya semua orang tahu lalu untuk bagian kisih-kisihnya ini kayaknya beda ya ya ini ada semacam hitam-hitamnya di bagian sini di bagasi nomor 3 di belakang ini ya terus untuk detail kecilnya yang lain apa ya ini belum kelihatan kalau ini kan sama seperti yang kemarin teman-teman kita lanjut ke gambar yang ketiga nah ini dia yang gambar yang ketiga mungkin teman-teman sangat tunggu ya yaitu adalah hadirnya mercy kembali di dunia perterontonan gitu ya teronton atau triple axel lah sama aja ini hadir mercy 2445 menggunakan model yang terbaru sasis baru dan kalau nggak salah adiputro ini menjadi pionir ya atau yang pertama kali menggunakan sasis mercy 2445 di Asia kalau nggak salah ya bisa lah bisa dikoreksi kalau salah ya nah untuk mercy-nya disini bisa teman-teman lihat di bagian atas itu ada logo mercy lalu ada semacam kameranya gitu ya di bagian tengah itu cakep lalu untuk bagian interiornya ini kurang tahu juga karena saya belum pernah melihat interior mercy 2445 ya lalu untuk bagian dik bawahnya ini berbeda teman-teman berbeda dengan skanya kalau ini kan dik bawahnya agak ini ya agak landai nah ini kayak berbeda teman-teman di bawahnya agak sedikit lebih tinggi dan ini lebih rendah lagi teman-teman untuk hitam-hitamnya gitu ya hitam-hitamnya itu dimana nah ini dia di bagian pokoknya bawah kalau di hp itu bezel layar lah nah ini bezel bawahnya itu agak tipis ya dibandingkan dengan yang volvo kalau volvo ini kemungkinan slipper juga teman-teman nah untuk mercy itu menandakan di bagian overhang depan itu mepet dengan pintu depannya jadi ini ciri khas dari mercy ya untuk yang lain ya sama gak terlalu banyak perubahan untuk yang mercy terus ini dia nah ini dia di bagian atas itu ada antenanya nah jadi lebih apa ya lebih ada dekorasi sedikit lah pokoknya lebih cakep ini dia untuk interior volvo mungkin ada yang tanya interiornya seperti apa nah ini dia untuk interiornya yang baru apa nah yang baru ini bagian sternya ini sama ya lalu disini ada semacam kamera ya kamera pengawas gitu terus disini ada semacam sensor mungkin lah ya karena ditancapkan di kaca jadi mungkin biar lebih safety lagi teman-teman lalu disini juga ada antenanya tuh semakep ya ini yang saya suka ya pokoknya detail-detail kecil seperti ini yang saya tunggu-tunggu dari ICKFM ya inovasi yang membuat mode itu jauh lebih unik lagi dan lebih apa ya beda dengan mode-mode yang lain gitu ya oke kita lanjut ke gambar selanjutnya biar durasinya gak terlalu panjang ini dia untuk bagian interiornya saya rasa teman-teman itu sudah gak asing lagi dengan interior Scania ya yang begitu unik sekali untuk penambahannya sendiri sama dengan yang Volvo disini ada semacam kamera kecil antena dan juga sensor di bagian kaca depannya untuk yang lain ini seperti jetus 5 yang SHD kemarin yang single maupun gobel itu sama karena ini double decker jadi bedanya ya di bagian atasnya ini kaca tingkat atas jadi seperti itu ya dan ini dia untuk gambar yang selanjutnya ini entah ada berapa gambar oh ya masih ada ternyata ya gambarnya oke ini gambar selanjutnya yaitu mercy 2445 tentunya teman-teman yang tunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu ini adalah mercy 2445 karena begitu unik karena masih jarang operator bis yang menggunakan dari sasis mercy 2445 ini nah bedanya apa kalau bedanya itu seternya ya seternya sudah menggunakan model yang baru banget untuk dashboard nya ini wasa suka ini dashboard nya keren teman-teman kalau skan nya mungkin kita sudah ini ya familiar karena kemarin itu sudah ada merek skan nya yang diterapkan di SHD kalau ini bisa teman-teman lihat cakep ya ada semacam ini sensor nya itu dilatakan di kaca kalau yang skan nya itu lebih kecil kalau ini lebih semacam mengotak gitu ya entah itu fungsinya buat apa kita tunggu saja nanti lalu untuk yang lainnya saya rasa ya sama aja tidak terlalu banyak perubahan ini dia detail dari mercy 2445 untuk bagian belakangnya ini unik karena bagian mesin nya itu semacam ada apa ya istilahnya transparent jadi mesin nya bisa kelihatan lalu untuk yang detail lain nya kayaknya sama ya oke ini dia untuk bagian depannya bagian depannya ada ini kayak sensor di bagian bawah logo mercy dan di bagian atas ada antena nya nah ini yang saya suka pokoknya mode mode seperti ini itu yang detail nya sangat detail itu cakep banget teman jadi buat teman teman ya ditunggu saja entah nanti status nya kita tunggu saja oke mungkin cukup sekian video yang bisa sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya Febri ZPN channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bucit maria maria se pukano percuk dua tuk tut tut tuk 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 to